Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron ANTP terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys Dimana di episode kali ini ya Permintaan terakhir yang membuat Abimana dan Kinanti sedih dan terkejut Ternyata hal inilah yang membuat Yang harus mengatakannya Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Nah yang mana ya guys Dimulai pada saat ya Abimana dan Kinanti Yang bertemu dengan Mama Marisa Dan juga Pak Herman Mama Marisa pun mengatakan Kebetulan bisa bertemu dengan kalian Ada hal penting yang ingin Mama sampaikan kepada kalian berdua Dan ternyata ya guys Abimana dan Kinanti dibuat terkejut Dengan ucapan yang dikatakan Mama Marisa itu ya guys Yang mana Mama Marisa mengatakan kepada Abimana dan Kinanti bahwa setelah adik Kinanti ini lahir Mama Marisa akan mengajukan surat cerai bersama dengan Pak Herman itu ya guys Terlihat disitu Kinanti dan Kinanti dan tidak menyangka Sebenarnya apakah yang telah membuat Mama Marisa melakukan hal ini Dan dimana di adegan lainnya ya guys Terlihat disitu David yang sedang menemui mantan dari Edro itu ya guys Karena David ingin mengetahui siapa sebenarnya wanita tersebut David pun disitu menyelidiki ya guys Karena dirinya begitu sangat kasihan sekali kepada Alexa Jadi David berela-relakan untuk mencari tahu identitas wanita tersebut itu ya guys Dan dimana di keesokan harinya ternyata mantan Edro itu datang ke rumah Alexa ya guys Dan mengatakan bahwa dirumahnya itu tidak ada foto pepajangan pernikahan mereka berdua itu Apa pernikahan kamu orang berdua itu tidaklah bahagia Alexa yang tidak terima dengan ucapan wanita tersebut ya guys Alexa pun disitu langsung mengusir dan memintanya untuk tidak kembali lagi Dan dimana di adegan lainnya ya guys Abimana Kinanti yang dipanggil oleh Eang Karena ada hal penting yang ingin Eang sampaikan kepada Abimana dan juga Kinanti Eang pun mengatakan ya guys sambil menangis kepada Abimana Bahwa umur Eang ini tidak akan lama lagi Jadi ada permintaan terakhir Eang untuk kalian berdua Dan Abimana juga bersama Kinanti ya guys dibuat terkejut Dengan permintaan terakhir yang diucapkan Eang kepada mereka berdua itu ya guys Abimana yang campur sedih dan terkejut ya guys Dan tidak menyangka Eang senekat itu meminta Abimana untuk menerima Anita dan juga Reno di rumahnya lagi Namun Abimana disitu menolak dengan mentah-mentah ya guys Abimana malah mengatakan kepada Eang bahwa Abimana bakalan menerima mereka asalkan mereka tidak tinggal di rumah ini Karena Abimana disitu merasa bahwa itu bukanlah Kak Anita Eang yang semakin sedih mendengar ucapan Abimana itu ya guys Mengatakan kepada Abimana ini Permintaan terakhir Eang saja Jika Eang sudah tidak ada Kalian berdua akan menyesal Nah mungkin itulah bocoran sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda untuk episode hari ini ya guys Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru seputar sinetron kesayangan Anda Terima kasih